Nah kembali di Saban Indonesia pagi, saya masih bersama mantan Hakim Agung Gayus Lumbun dan juga Mbak Monica Kumalasari, pakar gestur dan mikro ekspresi. Saya tadi mengatakan akan menanyakan mengenai permintaan maaf dan perbedaan antara apa yang kita lihat di Richard Eliezer dengan apa yang kita lihat kemarin di Bu Pece dan Verdi Sambo. Nah tapi sebelum sana saya ingin tahu dulu, karena ini menjadi pertanyaan banyak orang juga terkait dengan apa yang berlangsung beberapa hari lalu yaitu kesaksian dari ART Verdi Sambo. Susi yang sampai diancam oleh Hakim bisa saja menjadi atau dipidanakan karena dianggap memberikan kesaksian yang palsu. Nah saya tidak bisa membaca begitu, saya hanya melihat cukup tenang juga karena sempat diancam pasal juga oleh Hakim wajahnya tidak berubah gitu Mbak Monica. Tapi apa yang Anda lihat dari mikro ekspresi apakah benarkah ia mengatakan yang jujur apakah ini bisa dinilai dan ataukah ada sesuatu yang membebani mungkin paling tidak terlalu. Lihat mengapa kok kalau buat saya, saya bilang tadi mukanya lempeng aja gitu dalam bahasa sederhananya. Ya, ketika seseorang katakanlah susi ART ya dihadapkan pada suatu kondisi di persidangan ya, ini adalah hal yang disebut dengan high stake ya, artinya ini akan menentukan kehidupan dia telah ya. Faktor-faktor emosi akan berperan sekali ya ketika seseorang berada di persidangan ya. Nah emosi yang paling terlihat adalah emosi yang berkifat universal yang tidak bisa ditutup-tutupi adalah mikro ekspresi yang terlihat dari wajah seseorang ya. Nah ini apakah muncul ada ketegangan, ada rasa takut, ada rasa mungkin marah dan sebagainya ya. Seperti yang juga awam lihat bahwa semuanya serba lempeng, semuanya serba tidak menunjukkan emosi-emosi, ada apa sih ya. Nah ketika sesuatu terjadi ini melibatkan dua hal, yang pertama adalah emosi, yang kedua adalah kognisi ya. Secara emosi tadi saya mengatakan bahwa tidak terlihat di ekspresi wajahnya ya. Nah ternyata yang terlihat di sini adalah ada kognitif loading atau berpikir secara keras ya, tabrakan antara apa yang dirasakan dengan yang dipikirkan. Sehingga yang terlihat adalah ada kognitif loading ya, saya seperti ini. Jadi hanya mental search mata yang berputar-putar ya, mengakses antara apa yang perlu diingat ya, dengan apa yang pernah terjadi. Jadi intinya sepanjang itu berpikir keras, intinya begitu lah ya. Berpikir keras, kognitif loading itu berpikir keras. Padahal konsep dari kejujuran itu spontanitas, konsisten ya, seperti yang juga disampaikan oleh hakim bahwa Anda berbohong karena Anda nggak konsisten. Sudah strik seperti itu dan memang teorinya seperti itu ya. Nah jadi yang kita lihat adalah tidak ada emosi yang terlihat, bingung antara sumber daya mana yang sesungguhnya terjadi dengan sesuatu yang mungkin harus disampaikan. Nah kenapa mungkin ada tuntunan-tuntunan gitu ya, karena juga Susi ini masih bekerja di rumah Ferdi Sampo sampai dengan sekarang ya. Walaupun tidak ada interaksi tetapi mungkin dengan melakukan sinergi dari segala masukan-masukan yang beliau terima. Berpikir keras, jadi nah ini mungkin bisa dibandingkan dengan penyampaian siapa yang bisa mengatakan jujur. Lagi-lagi saya tidak bisa menilai juga, mungkin tidak bisa 100% kita juga tahu yang mana yang jujur, yang mana yang mana yang tidak hanya dari ekspresi yang mereka berikan. Tapi saya ke pertanyaan yang tadi ya yang sempat saya sebutkan, kalau bagi awam, mungkin bagi saya dan juga banyak pemirsa, pada saat melihat Richard Eliezer di awal sebelum kasus ini masuk ke dalam pengadilan atau ruang sidang, tegang sekali wajahnya, terlihat tegang sekali memang tidak banyak berkomentar juga, lebih banyak pengacaranya yang berkomentar kalau kita ingat juga. Sementara dalam sidang, terutama setelah sidang permintaan maaf. Kemarin saya juga sempat berbicara dengan pengacara dari Richard Eliezer, Mas Roni Telapesi. Saya katakan bahwa secara awam saya melihat Richard Eliezer lebih lepas. Apakah benar ini terjadi pada saat setelah permintaan maaf? Dan Mas Roni mengiakan bahwa kesempatan permintaan maaf yang diberikan oleh peradilan di dalam salah satu sidang, itu seperti menjadi sebuah titik di mana Eliezer itu seakan-akan ada sebuah beban yang lepas. Karena sudah bisa bertemu langsung dengan orang tua korban, sudah bisa menyampaikan secara langsung, secara tulus, ini yang dikatakan Roni, kepada orang tua korban, sehingga ini membuatnya lebih lepas untuk memberikan informasi apapun. Apakah hal seperti ini juga akan langsung tampak, Mbak Monika, dalam ekspresi yang diberikan dalam kelanjutan sidang? Dan apakah kita harus mengekspektasi ada hal yang sama dalam sidang FS dan PC ke depannya, kalau memang permintaan maaf mereka tulus atau tidak tulus? Ya, tadi kita melihat kepada Marada E, jadi setelah meminta maaf ini berbeda dengan kondisi di awal-awal persidangan. Nah, kemudian dampaknya adalah seperti tadi disampaikan Prof. Gayus adalah apakah maafnya ini impactful nggak? Dalam posisinya juga sebagai justice kolaborator. Dan kita lihat dalam proses berikutnya setelah meminta maaf, ini juga akhirnya menimbulkan rileks, karena segala sesuatu yang ditahan itu pasti akan juga terlihat melalui gesture maupun ekspresi mereka. Tidak perlu berpikir keras lagi begitu ya? Tidak perlu berpikir keras lagi, ketika melihat ada sesuatu yang tidak sesuai, akan dengan spontan melakukan koreksi. Bahkan kalau belum masalahnya untuk melakukan koreksi, dia juga akan melakukan sesuatu perubahan pada gesturnya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat juga bahwa permohonan maaf dari Serdi Sambo, ini adalah meminta maaf kemudian diikuti dengan verbal statement lainnya bahwa ini semua terjadi karena perbuatan dari Almarhumah. Begitu. Sehingga ini ada negasi, ada statement yang menegasi dari pernyataan serutunya. Dan yang menjadi inti adalah justru setelah kata tapi atau alasan yang diungkapkan. Jadi artinya kita tidak melihat ada ketulusan terhadap permintaan maaf ini karena kata yang merupakan pesan yang penting adalah setelah kata yang menegasi tadi. Semua ini karena salahnya adalah Almarhum. Seperti itu. Oke. Nah, saya ke Prof. Gayus masih terkait dengan dugaan adanya kesaksian palsu yang diberikan oleh ART dari Ferdi Sambo. Yang menariknya bahwa hakim memutuskan untuk mencoba mengumpulkan lagi bawahan-bawahan dari Ferdi Sambo dan mencari kebenarannya dari kesepakatan kesaksian ini. Ini yang menarik juga Prof. Gayus. Sehingga kalau memang ada kesaksian yang dirasa oleh atau dicurigai oleh hakim palsu, sebenarnya ini sangat bisa dibuktikan sebaliknya selama ada barang bukti ataupun ada kesaksian yang lain. Dan apa nilai dari kesaksian yang sudah disampaikan tersebut kalau begitu Prof. Gayus mengingat bahwa ternyata tidak berkesesuaian dengan kesaksian yang lain? Saya rasa bukan hanya kesesuaian dengan yang lain ya, tetapi hakim punya berbagai cara untuk bisa menggali kebenaran dari kesaksian sehingga tidak menjadi keterangan atau kesaksian palsu yang ancaman hukumannya di 242 KUHP, pasal 242. Itu tujuh tahun ancaman hukumannya, kalau menimbul kerugian ditambah dua tahun, jadi sembilan tahun. Hakim bisa melihat keterangan itu dari berbagai sisi, dari grammatical bagaimana ucapan-ucapan itu disampaikan. Kemudian dari hal-hal yang menyangkut kepada historical. Historis apa? Kenapa dia ini kira, ya hakim berasa ini bohong, tapi kenapa ya? Dia menarik saksi lain untuk saat historis terjadinya keterangan ini. Nah yang ketiga adalah al contrario, yang sebaliknya seperti tadi ditanyakan, yang sebaliknya seperti apa? Adik kata keterangan ini berbalik, mungkin ini lebih benar. Jadi ada beberapa hal yang bisa dibaca dari sebuah statement. Tetapi yang saya katakan, hati-hati, karena kesaksian itu bisa mempunyai implikasi. Implikasinya menghalang-halangi kebenaran hukum. Ini diancam dengan abstract of justice tadi. Tapi ini bukan pengertian langsung. Tapi ini disebut sebagai, ada dua akibat yang timbul dari sebuah usaha untuk menghalang-halangi proses hukum ini adalah apabila ini memang dilakukan secara berbarengan. Memang dia harus begitu. Karena sesuatu yang menjadikan dia terpengaruhnya begitu. Tetapi ada, itu disebut sebagai saman loop atau handling karena saman loop. Itu pasarnya berbeda-beda. Nah, kalau dia memang ini terpisah seperti mencuri ikan di kolam orang dengan bom. Nah, itu dua perbuatan yang masing-masing bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab atas hal yang kebohongan keterangan. Dia juga melakukan penghalang-halangan dari sebuah persukup yang semestinya tidak berdentangan dengan apa yang diterangkan. Jadi, ini ada dua hal yang mungkin dia bisa yuntuh-yuntuh itu. Kalau ke transaksi palsu itu, kalau saya memikirkan ada akibat nggak yang timbul? Akibatnya apakah ini menghalang-halangi hakim untuk memberi keadilan? Nah, ini kan menghalang-halangi keadilan. Menghalang-halangi proses hukum yang sedang berjalan. Dia akan dikenakan pasal lain, yaitu pasal dua perkara yang dilakukan dengan ansaman berbeda. Yang satu, dia sudah bohong, 9 tahun itu ancamannya ditambah lagi menimbulkan akibat obstruction of justice. Nah, tapi bagi semua ini ada penghapusnya, yaitu hakim selalu akan menanyakan berasaksi. Apakah kesaksian saudara yang benar adalah ini? Nah, ketika dia menjelaskan, ya selesai. Tapi kemarin berubah, saksisi itu merubah semua keterangannya ketika hakim telah menyandingkan dengan saksinya lain. Seperti menggendong, menggendong... Mengangkat Bu PC gitu ya? PC diangkat, dia rubah ternyata. Oh bukan, Eliezer tidak. Apa namanya, si korban ini berada Yuswa, tidak menggendong. Nah, ini kesempatan terakhir. Limit itu terakhir itu, kalau enggak dia bisa terkena hukuman 242 itu. Dia berubah. Nah, perubahan ini memang terakhir ada di situ. Dia atur di undang-undang itu. Apabila keterangan di luar dari undang-undang, dinyatakan pada kesempatan terakhir, jadi ditutupnya acara kesaksian ini. Itu bunyi undang-undang. Dia selamat kemarin dari ansaman itu. Jika hakim tidak memerintahkan JPU untuk secara khusus mengusut kebohongan ini. Dan ini harus diketahui oleh siapapun. Ya, ini edukasi ya. Saya tahu kalau saksi bohong, ya di luar pengadilan, tetap dipertanda pengadilan. Tapi kesempatan terakhir ketika hakim menanyakan apakah ini yang sudah paling benar dari semua keterangan suara yang berbeda-beda. Dia katakan dia merubah kemarin. Dia mengatakan, tapi isinya merubah. Bahkan bukan Yosua yang membopong. Ketika Ibu PC itu di depan kamar mandi itu. Oke, andaikan di titik itu saja dilewati, maka pasal tersebut pasti akan dikenalkan. Hakin yakin, hakim akan memerintahkan JPU untuk bisa menahan itu. Kan di atas ansaman di atas 5 tahun, bisa langsung ditahan oleh JPU. Oke, baik. Semoga ini juga bisa mengarahkan agar persidangan ini bisa berjalan dengan jujur, adanya dan terbuka. Bukars pada hari ini bisa memberi edukasi, saksinya lain hati-hati yang menonton. Dia boleh mengarang, dia membuat narasi. Advokatnya memang dilepaskan pidana berdata dalam profesinya. Tetapi, dia terkena sanksi etika sampai dengan pengadilan bisa menjatuhkan kontem of court. Bagi advokatnya yang juga ikut-ikutan untuk membuat narasi yang tidak benar. Tidak terbebas juga ya? Tidak, advokatnya tidak teransam secara profesi yaitu kontem of court atau menghina pengadilan. Oke, Prof Gayus terima kasih banyak. Kita belajar banyak juga mengenai hal ini pada hari ini. Mbak Monika juga terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Salam sehat Prof Gayus dan juga Mbak Monika. Sampai bertemu lagi.